Di awali dengan apel, puluhan orang yang tergabung dalam barisan gerakan Pemuda Ansor dan Banser ini mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2024. Titik awal acara dipusatkan tepat di halaman Monumen Pancasila beruntuk Garuda yang menjadi simbol pengingat atas peristiwa tewasnya 62 Pemuda Ansor di bantai gerombong PKI 18 Oktober 1965 silam. Kemudian dilanjut, prosesi tabur bunga di tiga makam berada tempat di belakang Monumen Pancasila tempat di mana pernah terkubur 62 Pemuda Ansor yang dibantai PKI. Langkaian proses acara pun ditutup dengan napak tilas mengelilingi jalan yang dulu pernah menjadi saksi bisu gugurnya 62 Pemuda Ansor. Peringatan balai sore hari ini pun berlangsung hikmat. Seluruh peserta hanyut dalam suasana hening. Ketua PAC Ansor Kecamatan Culuring, Aris Rianto, menyatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini rutin digelar tiap tahun. Selain sarana mengaturkan doa kepada Sang Halik untuk arwah Pemuda Ansor yang gugur, lewat acara diharapkan Pemuda tidak pernah lupa akan kegejaman dan kebiadaban PKI di masa lampau. Diharapkan generasi muda Ansor bersatu bahu-membahu memberikan manfaat pada masyarakat sekarang ini. Karena tidak lagi berjuang mengorbankan tetesan darah, melainkan dengan kegiatan bermanfaat, utamanya peduli terhadap sekitar. Semuanya kami dari Ansor dan Banser, Kecamatan Culuring, setiap tanggal 1 kami melaksanakan kegiatan doa bersama dan juga tabut bunga sekaligus hari ini apel kegiatan Kesaktian Pancasila. Kegiatan ini rutin kami lakukan dalam rangka kami mengenang dan mendoakan para korban yang telah gugur pada saat tahun 1965 G30 SPKI. Harapannya adalah kegiatan ini terus berlangsung supaya generasi muda yang nanti ke depan bisa mengambil hikmah dari semuanya dan tidak mengulang apa yang sudah terjadi di masa lampau. Seperti itu dan harapannya ke depan kegiatan seperti ini, Ansor-ansor kami tetap menjaga NKRI ini tetap bersatu dan mewujudkan Indonesia emas di tahun yang akan datang. Terima kasih. Monumen Lubang Buaya Cemetuk kerap dikunjungi. Peziarah saat peringatan G30 SPKI. Peziarah dari berbagai kalangan dan kelompok datang sekedar melihat monumen maupun tabur bunga. Bahkan peziarah datang dari generasi cilid, baik murid TK maupun SD. Di samping kegiatan rutin yang setiap tahun digelar, murid turut diberikan pemahaman edukasi sejarah akan kebengisan PKI di masa lampau melalui relief yang ada pada monumen.